Nyekar ke masa malmarhum mungkin seperti apa? Kangen aja mas ya, semalam juga saya gak bisa tidur gitu, masih inget Panessa. Jadi, tadi ini Deddy ketek lagi nyekar ke Panessa sama Gigi. Kangen aja mas, juga kayak berasa mimpi aja gitu, kemarin kayak masih ada, sekarang udah gak ada. Walaupun badan juga lagi gak enak gitu, kemarin kurang tidur ya, tapi Deddy tetep mau nyekar ke Panessa. Kangen aja mas, kangen sama Panessa sama Gigi. Dan kita kirim doa juga, semoga mereka khusul Woti. Deddy ngeliat antusiasme mungkin dari warga, fans juga masih banyak sampai sekarang yang datang nyekar gitu. Iya, subhanallah ini juga dari keluarga Pemalang juga datang ya, dari kakak dari mamanya Vanessa juga datang kesini, jauh-jauh dari Pemalang. Beliau nyekar kesini, ya kalau ngeliat antusias masyarakat, subhanallah, Deddy, Vanessa berarti, berarti beliau anak baik, mereka baik semua tuh. Walaupun pernah tersandung kasus, tapi akhir hayatnya bener-bener mereka baik. Dan ya subhanallah aja. Gitu sih mas. Deddy, mungkin update gala sendiri gimana sih mungkin? Gala di doain aja ya teman-teman, insya Allah hari ini pulang ya, cepat pulih, sudah penyembuhan. Hari ini mungkin balik ke Jakarta, nanti saya akan koordinasi dengan adik, diinfokan aja. Ya, untuk gala, doain aja. Semoga dia sehat-sehat aja, jadi anak yang kuat. Insya Allah sih hari ini, kalau enggak besok bilang. Kondisinya sehat ya? Sehat. Ya, udah ya. Mengenai wasiat. Jadi, kalau melihat, bisa dibilang setelah mereka berdua tiada, kebaikan mereka semakin terlihat di mana Vanessa yang tidak kita ketahui. Mereka sering menyumbangkan uangnya ke anak-anak yang sihat, melihat semua kebaikan. Semua orang menceritakan kebaikan Vanessa dan Deddy sendiri. Deddy sendiri melihatnya seperti apa sih? Ya, itulah yang Deddy bilang gitu. Di akhir-akhir hayatnya Vanessa menjadi pribadi dan manusia yang lebih baik lagi ya. Walaupun sebelumnya Vanessa pernah tersandung kasus yang kita semua sama-sama tahu. Tapi di akhir-akhir hayatnya dia, jangan bukan hanya-hanya kepada orang, pada saya, pada mamanya, pada keluarga juga. Dekat sekali. Setahun hari, setahun terakhir ini Vanessa dekat sekali sama saya. Kita sering video call, sering kontak-kontak. Jadi, ya bersyukur aja ya. Di saat-saat akhir hidupnya Vanessa menjadi pribadi yang baik. Ya, itu aja mas ya. Deddy mungkin wasiat dari Vanessa sendiri apa sih Deddy gitu? Ya, enggak. Terakhir saya enggak ada wasiat apa-apa. Ya, terakhir kemarin dua minggu yang lalu aja Vanessa merayakan ulang tahun Deddy bersama. Udah ya enggak ada wasiat apa-apa, enggak ngomong apa-apa. Cuman ada satu keinginan dia ingin membeli sebuah rumah. Pibi juga sama Vanessa minta doanya ke mamanya, ke saya, ma. Doain ya Vanessa mau beli rumah. Kalau misalnya mau ada rejeki, ya mau beli rumah. Itu aja terakhir sih keinginannya Vanessa sama Pibi. Yang belum terlaksana. Sudah ya, teman-teman ya. Sambil jalan, sambil jalan ya. Terima kasih ya. e... selamat menikmati